Intro Kemarin saya berniat untuk membeli microphone untuk memperbaiki kualitas video saya di youtube Beberapa referensi dari youtube menunjukkan beberapa jenis microphone beserta harganya Yah, namun harganya masih terbilang mahal menurut saya Saya ingin mencari beberapa microphone yang harganya maksimal 100 ribu Sehingga saya terus mencari dan mencari Namun, usaha saya itu ternyata tidak membuahkan hasil Lantas, apa yang harus saya lakukan? Kemarin saya membeli sebuah microphone di Tokopedia Dan sekarang saya ingin mengunboxingnya Ini dia boxnya Box microphone yang berisi dengan mic di dalamnya pastinya Dan beberapa alat lain Tapi sebentar Kenapa musiknya gak enak ya? Kita ganti dulu ya Kita ganti dalam 1, 2, 3 Nah, gini kan enak Halo kembali lagi bersama saya Geland Rojo Hongkas Dan kita akan mereview sekaligus unboxing Microphone untuk youtube dan splitternya Dengan harga yang sangat murah yaitu di bawah 100 ribu Total dari barang-barang yang aku beli ini Yaitu mic sama splitternya adalah Adalah kisaran 30 ribuan Jadi ini sangat murah loh Kok ada gorilapotnya juga? Oh iya, saya kemarin juga beli apa namanya? Gorilapot untuk keperluan vlog seperti itu Dan di toko yang saya beli ini juga sangat murah harganya Cuma cuma 30 ribu Ini microphone dan splitternya Enggak fokus Oh iya, manual fokus Lupa Sama ini gorilapotnya Gorilapot fleksibel yang large Nah, aku beli 3 item ini Kalau gorilapotnya kita segera dulu aja Kita review kemantapan Nah, yang sekarang kita review adalah Microphone-nya Kita buka dulu isinya Ini ada Microphone atau clip-on Clip-onnya sendiri Sangat simple sekali Kecil Bisa dibawa kemana-mana Tidak berat Dan tentu ada splitternya Apa itu splitter? Splitter itu Dia digunakan untuk membedakan Mana microphone dan mana headphone Jadi kalau di hp kalian HP itu kan jacknya cuma satu Kadang itu di sana cuma Membaca headphone Jadi kita butuh splitter agar Mikrofonnya itu terbaca dengan baik seperti itu Nah, kalian kalau ingin beli mic ini Jangan lupa beli splitternya juga ya Nah, kita coba dulu kita copot semuanya Dan satu lagi yang kurang yaitu apa ya HP, hp sendiri Saya menggunakan smartphone saya Untuk melakukan recording Nah, sekarang kita coba simulasikan Ini untuk headphone Ini untuk mikrofon Nah, jadi kita masukkan Mikrofonnya itu di lubang yang ada gambarnya Mikrofon Tancapkan Nah, terus Splitternya ini kita tancapkan ke lubang Headphone di smartphone kita masing-masing Nah, sudah seperti ini Aplikasi ini adalah aplikasi italk Aplikasi italk ini lebih jernih dibanding dengan voice memo di iPhone Tinggal press record dan kita ngomong Ini hasilnya lebih jernih Kalau sudah selesai kita tekan stop Seperti itu Kira-kira begini hasilnya Cek, 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 cek sub indo by broth3rmax